Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah dalam video kali ini teman-teman Saya mau ngebahas tentang maksim ojek online gacor ya Dan disini saya mau ngasih tipsnya Supaya akun maksim kita itu gacor ya Nah gacornya disini dengan cara alami Jadi tidak menggunakan aplikasi tambahan Ataupun mode dan lain sebagainya Tapi kita pure menggunakan teknik Ataupun tips yang memang natural gitu ya Oke teman-teman disini saya langsung aja Buka aplikasi maksim driver atau texture drivernya ya Nah disini kalau misalnya kita mau melihat ya Tanda-tanda atau keadaan Dimana lokasi itu ramai atau tidak Kita bisa melihat disini ya Di bagian bawah seperti ini Nah ini yang angka 1 1 ini adalah jumlah orderan di wilayah tersebut Nah maka kita nanti bisa mempelajari Daerah-daerah mana yang gacor gitu Yang banyak orderannya Karena apa teman-teman Kalau misalnya di suatu daerah yang memang dia itu sepi gitu ya Maka bakalan susah gitu Untuk mendapatkan orderan Nah disini cara alami Cara natural Agar akun maksim kita gak cor adalah Kita berada di daerah yang ramai orderannya Kalau misalkan ramai maka peluangnya Untuk mendapatkan orderan Menjadi lebih mudah Seperti itu Nah Ini alhamdulillah untuk hari ini ya Sudah Terselesaikan disini 5 ya Padahal cuma ada 3 Jadi sama hari yang lalu Dan tadi pagi Saya ngetem di daerah-daerah yang memang Ramai gitu ya Terus yang selanjutnya adalah masalah waktu Teman-teman Nah jadi Di Waktu ini Kita juga harus mencari Waktu-waktu yang sibuk Nah ini sudah dijelaskan juga Di bagian profil disini Bahwa Waktu-waktu yang sibuk itu Ada di Jam 6 sampai jam 9 Dan juga jam 4 sore Sampai jam 7 malam Nah itu adalah Peluang lebih Kalau kita nanti bisa Mencari Spot-sepot yang memang Ramai Gitu Terus juga Jangan lupa untuk meningkatkan rating ya Rating yang tertinggi itu 0,99 Jadi nanti kalau sudah Tercapai rating maksim yang Tertinggi Insya Allah Kita bakalan lebih Mudah ya Untuk Mendapatkan Orderan Nah Terus buat teman-teman nih Yang mau nyocol Ini ada orderan nih Kita bisa Cocol aja Kalau kita nyocol itu Kita mainnya Main cepat Ya Jadi main cepat Disini itu Ketika kita Ada orderan Ada orderan Kita berusaha Secepat mungkin ya Untuk Berebut dengan orderan Tersebut ya Dengan syarat Ya orderannya itu real Jangan sampai kita Justru mengambil orderan Fiktif Nah jadi kalau misalkan Mendapatkan auto Itu kita bisa Menggunakan tadi Spot-spot yang rame Sama Waktu-waktu Tertentu Kalau nyocol Kita cepat-cepatan Teman-teman Nah itu ya Ini alhamdulillah Orderannya lumayan Rame Jadi kita ngetem aja Gak usah Keliling Karena kalau Misalnya kita keliling Itu bisa menghabiskan Banyak bensin Jadi lebih kita Stand by Di daerah-daerah Yang Ramai Karena kalau kita Keliling-keliling Teman-teman Itu bisa menghabiskan Bensin Jadi Saran dari saya Cari Spot yang memang Dia ramai Terus kita ngetem disitu Menunggu sampai Ada Orderan Nah tempat-tempat Yang umumnya ramai Kalau dia sudah Siang seperti ini Menjelang siang ya Itu daerah-daerah Kampus Sekolah Gitu kan Kalau pagi itu Daerah-daerah perumahan Daerah-daerah kos-kosan Yang dekat dengan kampus Itu Peluangnya Besar Untuk Mendapatkan Orderan Nah ini orderannya Punya saya tadi Belum kebuka Ini masalah Jaringan Teman-teman Saya akan coba Buka disini Jadi saya Menunjukkan Jumlah Orderan Yang saya peroleh Rute-rute-nya Dan itu tidak Jauh dari Lokasi Kampus Seperti itu Terus nanti Rating juga berpengaruh Dia Makanya Kita juga harus Memperbaiki Kualitas rating Kita Nah ini dia Nah ini ya Kita bisa lihat disini Ada dua orderan Yang paling bawah Itu dia Nganternya ke Universitas Lampung Semua Dekat Unila Terus yang ini Ke Sukarame Jadi saya Sekarang lagi Di Sukarame Posisinya Mulai dapat orderan Tadi Jam Delapan Kurang Karena tadi Sabtu Memang Liburan Sekolah Jadinya Agak Sepi Kalau nanti Pas hari Ramin Seolah Dia bisa Ramin Jadi Kalau misalnya Kita berada Di daerah Pinggiran Teman-teman Itu Kecil sekali Peluangnya Misalnya Kita Berada Di daerah Pinggiran Perkotaan Contoh Ini Ada Di daerah Wiono Misalnya Atau Pinggiran Pinggiran Negeri Sakti Sedikit Gedong Tataan Jadinya Kita harus Merapat Ke daerah Perkotaan Mungkin Itu Teman-teman Yang bisa Di share Di video Kali ini Semoga Bisa Diterapin Dan Bisa Berguna Juga Kalau ada Saran Silahkan Masukkan Di Link Komentar Sampai Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Kalau Ini Dan Fiktif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hora